Tahun-tahun sebelumnya saya kira kita semua sudah memakrumi itu. Sebab sejak awal tahun ini kita semua diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang sampai detik ini juga belum selesai. Kalau Bapak-Ibu mengikuti secara bersama perkembangan dari situasi pandemi ini, dampak yang ditimpulkannya, dan berbagai macam efek negatif yang dihadirkan, saya kira tidak berlebihan kalau kita semua mesti selalu bersyukur kepada kita. Sebab COVID-19 ini sudah merebut nyawa puluhan juta orang seantara dunia tentunya. Jadi bisa saja Bapak-Ibu atau saya, saudara kita, suami kita, istri kita, anak kita, jangan kena COVID dan meninggal. Tetapi kenyataannya Bapak-Ibu, saudara-saudara, kita masih ada sampai detik ini. Itu berarti Tuhan sangat baik bagi kita. Tuhan penuh cinta kepada kita. COVID juga kemudian memukul sendi-sendi perekonomian. Resesi ekonomi yang digadang-gadang membayangi situasi perekonomian negara kita juga menjadi bagian dari kecemasan kita. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang pendapatannya menurut, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang kita saksikan dalam hidup kita? Setiap hari kita masih bisa duduk di meja matang dan menikmati sepilih nasi. Setiap hari kita masih duduk di meja matang dan menikmati sepilih nasi. Kalaji, api jalan, kita tidak kekurangan. Itu juga menendakan bahwa Tuhan tetap ada bersama kita. Dan karena itu tadi saya sengaja untuk menempatkan terima kasih. Salam persatuan kita dengan ada semangat yang terjaga di lokasi Tuhan. Tuhan, kita tidak boleh kekurangan terasa sifur di dalam hidup ini. Apa yang berada di alasan atau situasi ini? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.